pentingnya aktivitas fisik dan olahraga apa yang aman dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Nama hari ini akan dibawakan oleh Saudari Rika Wiantari. Kepada Saudari Rika, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Cynthia. Sebelumnya, teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar? Baik, disini saya akan menjelaskan tentang pentingnya aktivitas fisik dan juga olahraga yang aman dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Nah, jadi yang pertama, mengapa harus tetap beraktivitas fisik di tengah pandemi COVID-19? Yang pertama, jadi aktivitas fisik yang rutin dan juga tepat itu dapat berpotensi mencegah penurunan dari COVID-19. Seperti yang kita ketahui, bahwa keparahan dari COVID-19 sendiri itu diperkirakan karena ketidakseimbangannya antara daya tahan tubuh kita dan juga dengan reaksi peradangan. Di mana, apabila kita melakukan aktivitas fisik yang benar dan juga olahraga yang rutin, maka daya tahan tubuh dapat meningkat dan juga akan menekan dari reaksi peradangan tersebut. Yang kedua, yaitu dapat mengontrol penyakit yang dapat memperberat COVID-19. Contohnya, seperti diabetes melitus atau gensin manis ataupun penyakit jantung. Jadi, dengan aktivitas yang rutin atau olahraga yang benar dengan dosis yang baik, dapat mengontrol penyakit yang dapat memperparah dari COVID-19 tersebut. Kemudian yang ketiga, di mana dengan melakukan aktivitas atau olahraga yang rutin, kita dapat mencegah dan juga serta mengatasi stres selama masa pandemi. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ferran, itu bisa dengan, apabila kita diselamat di rumah saja, itu bisa mengajak keluarga untuk olahraga bersama. Di mana, setelah kita berolahraga, itu akan dapat menimbulkan rasa bahagia dan juga akan menekankan, menurunkan seperti rasa cemas dan juga rasa stres kita. Bisa di next. Untuk selanjutnya, yaitu aktivitas fisik apa saja yang sebaiknya dilakukan. Yang pertama, selama pandemi ini mungkin kita sering di rumah saja, karena itu, yang pertama itu bisa mengurangi duduk yang terlalu lama saat di rumah. Nah, apabila kita saat beraktifitas di rumah, itu biasanya duduk lama, setidaknya dalam 30 menit, itu diserahatkan seperti dengan berdiri, kemudian dengan melakukan peragangan, kemudian melakukan aktivitas fisik lainnya, itu minimal selama 2 menit setelah duduk selama 30 menit. Yang selanjutnya, itu bisa melakukan olahraga secara rutin. Contohnya, itu bisa melakukan olahraga aerobik, di mana olahraga aerobik sendiri itu bisa dilakukan berdasarkan prinsip yang namanya FIT atau FIT, di mana dilakukan minimal 150 menit per minggunya, di mana prinsip FIT sendiri untuk F-nya itu frekuensi. Nah, frekuensi di sini, yaitu berapa kali kita harus melakukan olahraga di rumah atau aktivitas fisik di rumah, yang dimana dianjurkan aktivitas fisik yang dilakukan di rumah dengan frekuensi yaitu 3 sampai 5 kali seminggu. Kemudian untuk I-nya itu sendiri merupakan intensity atau intensitas, yaitu seberapa berat olahraga yang dapat dilakukan. Jadi, yang direkomendasikan itu sebaiknya kita melakukan aktivitas fisik atau olahraga dengan intensitas dari yang rendah sampai yang sedang, di mana dapat dilihat yaitu pada seolahraga mungkin intensitasnya itu dapat diukur apabila kita jangan sampai terengah-engah dan juga kehabisan nafas. Kemudian untuk T, yaitu T itu adalah time atau waktu, yaitu durasi dilakukannya olahraga atau aktivitas fisik sama di rumah, di mana dianjurkan untuk durasinya itu 10 sampai 45 menit setiap sesinya. Kemudian untuk yang ketiga, itu lakukanlah olahraga seperti penguatan otak dan juga peregangan, di mana latihan penguatan otak dan juga peregangan ini sangat mudah dilakukan saat di rumah, yaitu dapat dilakukan minimal 2 kali dalam seminggu. Next. Nah, olahraga yang aman seperti apa yang dapat dilakukan pada saat pandemi COVID-19 ini? Jadi yang pertama, itu lakukan olahraga yang dapat dilakukan di lingkungan rumah. Contohnya itu, misalkan pada saat kita berolahraga di ruangan rumah, pastikan bahwa di ruangan tersebut ventilasinya cukup. Kemudian bisa juga apabila memiliki mungkin halaman rumahnya luas, seperti itu bisa melakukan jalan kaki atau jogging bersama-sama, bisa mengajak keluarganya seperti adiknya atau orang tuanya. Nah, begitu. Kemudian exercise yang dipandu dengan video yang bisa dilihat secara online. Jadi sekarang ini kan sudah banyak bisa dilihat dari video-video yang ada di YouTube, misalkan ada work out, work out, seperti itu. Mungkin bisa dilihat, sambil melihat YouTube, bisa sambil memperagakannya juga. Kemudian, sebelumnya, tim. Nah, selanjutnya itu ada olahraga. Apabila di rumah mungkin tersedia ada treadmill atau sepeda statis yang mungkin selama ini jarang digunakan, mungkin selama pandemi ini, yang di mana kita di rumah saja itu bisa dimanfaatkan atau digunakan kembali treadmill atau sepeda statisnya. Nah, kemudian bisa juga olahraga seperti naik turun tangga, misalkan ada di rumah ada anak tangga yang mungkin dua atau tiga anak tangga itu bisa dimanfaatkan, seperti kita melakukan naik turun tangga begitu, itu untuk merupakan salah satu olahraga juga yang juga untuk mengukur tingkat kebukaran kita. Kemudian, ada juga olahraga kalisenik, di mana olahraga yang dimaksud ini merupakan olahraga yang penguatan otot dengan memanfaatkan berat tubuh kita sebagai bebannya. Contohnya itu, seperti melakukan squat, push up, ataupun juga plank. Akhirnya, itu bisa melakukan senam peregangan, yaitu stretching-stretching, di mana di sela-sela kita berkegiatan di rumah, itu mungkin saat misalkan duduk terlalu lama, mungkin diselingi dengan melakukan peregangan. Yang lainnya juga bisa melakukan seperti yoga, atau paisi, dan lainnya. Nah, yang kedua, itu bisa, jika ingin berolahraga di ruang publik, seperti sekarang ini kan sudah mulai new normal, mungkin, dan juga seperti yang kita lihat, mungkin sedang tren-trennya itu banyak orang bersepeda. Nah, mungkin apabila ingin melakukan olahraga seperti jogging di lapangan, ataupun bersepeda di jalan tersebut, sebaiknya dilakukan dengan hati-hati, dan juga tetap menuruti protokol kesehatan yang ada. Contohnya, misalkan, pada saat kita bersepeda atau melari di lapangan seperti itu, bisa tetap menggunakan masker, atau bisa tetap membawa hand sanitizer, dan juga setelah olahraga atau setelah bersepeda itu, saat pulang ke rumah, untuk segera mandi, dan juga cuci tangan, dan lainnya. Nah, yang ketiga, itu hindari penggunaan alat-alat olahraga yang digunakan secara bergantian. Contohnya itu, misalkan yang sering ke gym, kayak gitu, mungkin sekarang bisa dikurangi dulu, kemudian hindari juga penggunaan alat-alat olahraga yang misalkan ada di taman, itu bisa dihindari, karena dengan menggunakan alat-alat olahraga tersebut yang digunakan secara bergantian oleh orang-orang, itu akan meningkatkan resiko tinggi terjadinya penuralan dari COVID-19. Kemudian yang keempat, yaitu jangan berolahraga secara berlebihan. Jadi, sebaiknya berolahraga tersebut dilakukan secukupnya, dan juga sesuai kemampuan diri sendiri, agar tidak terjadi kelelahan atau fatigue. Jadi, sebaiknya itu dianjurkan olahraga tidak lebih dari satu jam, karena apabila kita berolahraga, melakukan olahraga itu secara berlebihan, tidak akan meningkatkan daya tahan tubuh kita, melainkan dapat menurunkannya. Di mana dengan penurunan daya tahan tubuh tersebut, maka akan meningkatkan terjadinya reaksi peradangan. Kemudian yang kelima, yaitu jangan berolahraga pada saat keadaan demam ataupun sesat. Jadi, dianjurkan apabila merasa diri kurang enak badan, seperti adanya demam, pusing, atau sesat, itu sebaiknya jangan dulu melakukan olahraga. Kemudian yang terakhir, itu bisa tetap menuruti protokol kesehatan yang ada. Baik, mungkin sekian dari saya yang dapat disampaikan mengenai aktivitas besi dan juga olahraga yang dilakukan selama masa pandemi ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya kembalikan ke Sinti.